Kalau di film pendek ya cuma satu set up, satu punchline gitu. Dan ya itu yang membuat karena durasinya pendek jadi enak lah ditonton. Misalnya investasi lah. Film pendek kan sekebanyakan semua dibuat dengan antara uang pribadi, patungan, atau dana hibah yang memang dari lembaga tertentu gitu. Dan hampir ketiganya sebenarnya tidak ada yang mengharapkan untuk balik modal. Jadi karena tidak mengharapkan balik modal, si pembuatnya jadi punya kesempatan untuk segila mungkin, tidak bermain aman. Karena disinilah tempat kita menjadi, dalam tanda itu menjadi gila gitu. Mengeksplorasi kemudian kita jadi laboratorium lah sebenarnya. Laboratorium yang nggak mungkin kita aplikasikan di film panjang, kita bisa tuangkan itu ke film pendek dan akhirnya jadi tempat untuk kita bermain-main. Justru yang banyak dibahas adalah film-film pendek yang bercerita tentang kejadian-kejadian sederhana di, ya mungkin slice of life kali ya. Momen-momen kecil yang ada di sekitar kita itu cukup banyak. Terus kemudian yang muncul juga adalah banyak film tentang bertema keluarga. Kebanyakan sih memang ada beberapa yang membahas, banyak membahas disfungsional family, itu cukup banyak. Terus kaitannya dengan kesehatan mental, itu juga salah satu topik yang cukup banyak dibahas belakangan ini. Bukan cuma YouTube ya, tapi platform-platform lain gitu. Yang memang memutar film pendek itu bisa jadi salah satu channel yang bermanfaat juga sih buat film maker. Karena sekarang ya jadi ada opsi untuk... Kayak kita pasti punya penonton lah, kayak dulu kita bikin film pendek gitu, kita berpikir siapa yang mau nonton gitu. Ketika diputer di offline atau di festival film pendek gitu, misalnya ya bisa dihitung dengan jari kan. Atau ya tidak seberapa lah, tapi kita juga bahkan kadang ragu dia, ya berapa nih yang siapa yang mau nonton gitu. Cuman YouTube sekarang setidaknya kita tahu lah bahwa ini film bisa ditonton setidaknya gitu. Terima kasih. Terima kasih.